Viral di media sosial, perusahaan olahraga asal Jerman Adidas mengklaim wayang kulit berasal dari Malaysia. Hal itu disampaikan melalui unggahan di Instagram resmi milik Adidas hingga menuai banyak protes dari warga Indonesia. Kini unggahan tersebut telah disunting dan pihak Adidas juga telah menyampaikan permohonan maaf. Pada unggahan tersebut memperlihatkan Adidas yang tengah mempromosikan koleksi Ultrabus City Pack milik dirinya. Unggahan promosi itu diunggah pada selasa 9 November 2021 dan warga net Indonesia memenuhi kolom komentarnya. Pada unggahan itu disebutkan sepatu tersebut dibuat untuk merayakan warisan budaya Malaysia. Ditulis juga desainnya dibuat untuk memberi penghormatan bagi wayang kulit yang merupakan identitas dan warisan budaya Malaysia. Kini unggahan itu telah disunting dan menyebut wayang kulit merupakan warisan asli Indonesia. Setelah permasalahan ini viral di media sosial, pihak Adidas Singapura menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan. Dikutip dari Tribun Bali.com selasa 16 November 2021 berdasarkan situs resmi UNESCO, wayang kulit telah diakui sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2003. Menurut tulisan UNESCO, disitusnya wayang merupakan seni budaya yang wayangnya rumit dan gaya musiknya yang kompleks bentuk cerita kuno ini berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Selama 10 abad, wayang berkembang di Istana Kerajaan Jawa dan Bali serta di daerah pedesaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!